Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Tidak cuma eksis dan populer di dunia perfilman saja, superhero juga muncul dalam berbagai TV series yang bisa dibilang cukup sukses dan menarik perhatian dari para fans. Bahkan dekade ini dari 2010 sampai 2020 ini digadang-gadang jadi salah satu era kebangkitan superhero di dunia TV series dengan banyak munculnya berbagai adaptasi superhero dari komik maupun grafik novel. Dari mulai superhero mainstream seperti The Flash, Titans, Daredevil, Luke Cage, Agent of S.H.I.E.L.D. dan masih banyak lagi sampai ke yang anti-mainstream. Semuanya turut meramaikan dunia superhero di TV series ataupun di streaming service ini. Nah untuk itu kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa list superhero series yang lumayan jarang diikuti oleh fans superhero mainstream yang tentunya recommended banget plus menarik untuk kamu tonton dan ikuti story lainnya. Akan kita bahas series-series ini tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu gak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa untuk hit notifications bell-nya juga ya. Dan kalau udah gak perlu lama-lama lagi bareng gue Rian mari kita bahas topik kita kali ini. Melihat market TV series superhero yang cukup luas dan applied di seluruh kalangan umur kini begitu banyak studio yang juga penyedia layanan streaming seperti CW, Fox, HBO, Amazon Prime hingga Netflix yang berlomba-lomba untuk menghadirkan superhero di dalam franchise TV series mereka. Sampai saat ini TV series superhero sendiri banyak mengusung tema seperti Superhuman, Vigilante, Mutant, dan Metahuman dalam narasi cerita seriesnya. Dimana tidak jarang series ini akan menampilkan universe superhero yang begitu kompleks dan cerita yang tidak terbatas. Tidak seperti film superhero MCU atau DCEU yang punya limit tersendiri dalam setiap seri filmnya. Terutama tentang pembangunan karakter dengan cerita originsnya, daily hero lives dan bahkan hubungan antara vilain, hero, dan juga asosiat mereka. Dan ini dia daftar list seri superhero non-mainstreams yang wajib untuk kamu tontonin. Watchmen Watchmen adalah seri yang tayang di HBO pada 20 Oktober 2019 lalu. Serial Watchmen sendiri digarap oleh Damon Lindelof yang dimintangi oleh aktor serta aktris seperti Regina King, Yahya Abdul-Mateen, Don Johnson, Tim Black Nelson, Sarah Vickers, dan masih banyak yang lainnya. Serial TV Watchmen karya Lindelof ini mengambil set 34 tahun setelah film pertama Watchmen karya Zack Snyder yang tayang pada tahun 2009 dan mengadaptasi alternate reality dari seri DC Comics 1987 sebagai latar dari seri ini. Seri yang memiliki 9 episode ini memfokuskan ceritanya pada sejarah dan juga kejadian rasisme warga kulit hitam di Tulsa, Oklahoma yang jadi sebab konflik antara organisasi white supremacy bernama The Seven Calvary yang terinspirasi dari hero bernama Rorschach dengan polisi Amerika yang menggunakan masker demi melindungi identitas mereka dalam menindak masalah rasisme ini. Serial ini juga menceritakan ulang tentang origin story dari superhero pertama, Kudut, Justice yang jadi inspirasi para Minutemen dan para superhero untuk menegakkan keadilan di Amerika. Hingga sampai akhirnya setelah undang-undang Kini Act keluar para superhero pun dilarang untuk beraksi bahkan ditangkap sebagai penjahat atas aksi vigilante yang mereka lakukan karena dianggap ilegal. Angela Eber atau Sister Knights dalam seri ini jadi protagonis utama yang akan mengungkap tentang beberapa hal seperti origin dari superhero sendiri kejadian rasis di Tulsa dan bagaimana hubungan dengan Dr. Manhattan bakal menentukan alur dan akhir cerita dalam seri ini. Kita juga diperlihatkan tentang karakter anti-hero origin Watchmen Adrian Feet dan juga putri biologisnya Lady Triu yang bakal tampil jadi dalang dibalik setiap kejadian penting di dalam seri Watchmen ini. Overall seri ini bakal membawa kita ke sebuah dunia fiksi yang mirip dengan latar dunia nyata yang penuh dengan masalah. Juga akan memperlihatkan sifat manusia yang realistis dalam setiap karakter hero maupun vilainya. Juga selain itu, seri ini juga bakal menghadirkan banyak karakter seperti Looking Glass, Laurie Black x Silk Spectre, Mr. Shadow, Red Scare, Pirate Jenny, Captain Metropolis, dan Loop Man dalam seri ini. Seri Watchmen cocok buat kamu yang suka dengan superhero bergenre vigilante dengan cerita yang penuh twist dan banyak misteri di dalamnya. Apalagi kalau kamu pecinta seri dengan bumbu politik dan juga konspirasi di dalamnya. Ini rekomendat banget buat kamu. The Thick The Thick adalah salah satu karakter superhero yang pertama kali muncul di dalam komik New England Comic Newsletter pada 14 Juli 1986 karya Ben Adlan. Karakter ini kemudian diadaptasi menjadi live action series oleh Amazon Prime yang ditayangkan dalam dua season dari tahun 2016 sampai 2019 dan akhirnya berakhir di season keduanya. Seri ini menampilkan aktor Peter Serafinovich sebagai The Thick dan Griffin Newman sebagai Arthur Everest. Tidak seperti serial superhero lainnya, seri ini bakal lebih berfokus pada sidekicknya yang bernama Arthur dibanding hero utamanya. Arthur sendiri adalah seorang pria yang punya dendam sangat mendalam kepada seorang penjahat bernama Terror yang telah membunuh ayahnya saat dia masih kecil. Meski pihak yang berwajib dan juga para superhero percaya bahwa The Terror sudah mati, Arthur sebaliknya tidak mempercayai hal itu. Dia tahu kalau Terror masih hidup dan bahkan berusaha untuk menyelidiki tentang keberadaan dari The Terror. Pencarian Arthur kemudian berakhir pada seorang penjahat bernama Ramses IV, ketua geng Pyramid dan juga Miss Lynn yang adalah kaki tangan dari The Terror. Dalam proses pengintayannya, Arthur lalu bertemu dengan superhero bernama The Thick yang kemudian menyukai sense of justice dari Arthur yang akhirnya menjadikan Arthur sebagai sidekicknya. Secara garis besar, seri ini bercerita tentang perjalanan The Thick dan sidekicknya Arthur dalam menumpas kejahatan dan bagaimana perjalanan Arthur untuk membalas dendamnya kepada The Terror. Seri The Thick sendiri akan membawa kita ke sebuah horizon baru genre superhero yang menampilkan sidekick dari superhero menjadi protagonis utamanya. Serta bagaimana para penjahat seperti Miss Lynn's bisa ditampilkan lebih manusiawi dan simpatik di dalam seri ini. The Umbrella Academy The Umbrella Academy adalah seri yang tayang pada tanggal 15 Februari di Netflix dan baru memiliki satu season. Umbrella Academy diangkat dari komik yang berjudul sama karya Gerard Way dan Gabriel Ba yang dirilis sejak 2007 sampai sekarang. Seri ini banyak mendapatkan respon positif dari para penontonnya, baik dari segi cast maupun visualnya. Bahkan dikabarkan bahwa seri ini akan mendapatkan rilis untuk season keduanya. Dikisahkan dalam serisnya Sir Reginald Hank Reeves, seorang miliarder yang eksentrik yang mengadopsi tujuh anak yang lahir secara ajaib yang kemudian diubahnya menjadi satu tim superhero yang dia juluki dengan nama The Umbrella Academy. Hank Reeves sendiri kemudian menamakan anak-anak ini dengan angka dari mulai angka 1 sampai 7 hingga akhirnya pengasuh robot mereka bernama Grace memberikan nama kepada masing-masing dari mereka. Ada Luther, anak pertama, yang punya kemampuan super strength dan juga kekuatan gorilla di dalam tubuhnya. Diego, anak kedua, yang punya kekuatan sebagai pelempar pisau yang paling jitu. Allison, anak ketiga, yang punya kemampuan mengendalikan orang lewat perkataannya. Klaus, anak keempat, yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang mati. 5, anak kelima, dengan kekuatan time dan space jump. Lalu Ben, yang punya kekuatan untuk memanggil monster tentakel dari dalam tubuhnya. Dan anak terakhir, nomor 7, Vanya, yang punya kemampuan untuk memanipulasi shockwave. Para kakak beradik angkat ini lalu ditugaskan oleh Hank Reeves untuk menangani kejahatan yang ada di kota, kecuali Vanya, anak ketujuh yang selalu dirahasiakan kekuatannya oleh Hank Reeves. Selang waktu berlalu saat mereka sudah beranjak dewasa, mereka menjeladi kehidupannya masing-masing. Luther menjadi astronot dan hidup di bulan selama 4 tahun. Diego jadi vigilante. Allison menjadi aktris ternama. Klaus menjadi pencandu narkoba. Nomor 5, menghilang yang nantinya diketahui menjadi penjelajah waktu. Ben jadi hantu yang hanya bisa berkomunikasi dengan Klaus. Dan Vanya yang menjadi pemain viola. Ketujuh bersaudara ini kemudian kembali bersatu saat ayah mereka Hank Reeves meninggal dunia dan berkumpul lagi di pemakamannya. Mereka kemudian mencoba mengungkap rahasia di balik keluarga mereka, mengatasi konflik di antara mereka masing-masing, dan menghindari kejaran dari musuh yang mengincar nomor 5, dan bagaimana mereka bisa menghentikan kiamat yang menurut penjelajahan waktu yang dilakukan oleh nomor 5, kini kiamatnya semakin mendekat. Seris ini bisa dibilang seperti X-Men namun dalam versi keluarga, di mana para anggota Umbrella Academy terikat satu dengan lainnya sebagai saudara yang memaksa mereka untuk bekerja sama satu dengan lainnya, meskipun rivalitas serta kebencian mereka jadi hal yang paling tidak terhindarkan. Seris ini tentunya wajib banget buat kamu tonton, terutama buat kamu yang cinta banget sama seris yang mengusung tema grup superhero dengan macam-macam kekuatan yang bervariasi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Di sini juga banyak teka-teki yang tersimpan yang bikin para penonton jadi penasaran untuk terus ngikutin seris ini. Deadly Class Seris yang dibuat oleh Rick Remender dan juga Miles Orion ini diadaptasi dari seris komik Deadly Class tahun 2014 karya Rick Remender. Seris ini mengambil latar belakang waktu pada tahun 1980-an yang berfokus pada kehidupan di sebuah sekolah bernama King Dominion yang mengajarkan para muridnya untuk menjadi profesional assassin. Deadly Class sendiri tayang pada tahun 2019 dengan satu season di sci-fi. Seris ini menampilkan seorang remaja homeless bernama Marcus yang kabur dari kejaran polisi yang ingin menangkapnya karena pembunuhan yang tidak dilakukannya. Singkat cerita, Marcus kemudian direkrut untuk masuk ke sebuah sekolah bernama King Dominion yang ingin latihnya untuk menjadi pembunuh profesional. Sekolah ini sendiri dimasuki oleh anak-anak yang punya background keluarga kriminal seperti geng di LA, kartel, yakuza, simpatisan Nazi, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan di sekolah ini, anak-anak dengan latar belakang yang sama punya geng sendiri dan saling berebut dominasi di dalam sekolah ini. Dalam seris ini, kita diceritakan tentang bagaimana perjuangan Marcus dan teman-temannya mencoba bertahan hidup dari pelajaran sekolah yang mengancam hidup mereka sekaligus menghadapi kebrutalan para murid yang saling membunuh satu sama lain untuk menjadi penguasa King Dominion. Pada akhirnya, seris ini menunjukkan bagaimana perjalanan setiap murid untuk jadi seorang asasin profesional dengan bakat dan motivasi mereka masing-masing. Alus cerita yang menarik, adegan pertarungan yang epic, dan juga genre survival yang sangat kental membuat seris ini sangat recommended buat kamu yang doyan untuk nonton seris action superhero berkualitas gaya asasin. Well, ini sebenarnya bukan seris superhero murni sih, tapi saat kamu nonton, kamu akan merasakan aura superhero dengan melihat kemampuan masing-masing dari para murid-murid di dalam sekolah ini. The Boys The Boys adalah seris yang diproduksi oleh Amazon Primes yang tayang pada tahun 2019 lalu. Cerita seris ini diangkat dari komik berjudul sama karya Garrett Ennis dan juga Derek Robertson. The Boys sendiri merupakan salah satu seri superhero yang beda dengan seri superhero mainstream yang menghadirkan nuansa dark dan juga sisi lain dari superhero di dalamnya. Cerita seris ini memiliki latar cerita soal kelompok superhero yang melakukan aksi kepahlawanannya demi kepentingan pribadi mereka masing-masing dan juga pencitraan mereka di masyarakat. Dalam ceritanya, di universe ini terdapat banyak sekali tim superhero yang muncul dan tergabung atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan raksasa bernama Vought International. Vought sendiri berperan untuk membiayai para superhero ini dengan cara memasarkan diri mereka lewat produk pop culture dan juga bertugas sebagai talent agency untuk merekrut superhero baru dan memperbagus citra mereka di masyarakat. Cerita akan berpusat pada satu kelompok bernama The Boys yang berusaha untuk menjatuhkan kelompok superhero terbesar dan terpopuler milik Vought yang adalah The Seven. Grup superhero ini yang mirip-mirip dengan Justice League lah ya. Kelompok The Boys ini bergerak di latar belakangnya oleh motif dendam dan keresahan mereka dimana masing-masing mereka merasakan dampak kehilangan karena kelakuan arogan dari para superhero The Seven ini. Di dalam series ini diperlihatkan sisi lain dari para superhero yang tidak diketahui masyarakat seperti pembunuhan, kekerasan, narkoba, dan seks bebas yang tentunya jadi hal yang lumrah dilakukan superhero di balik topeng kebajikan mereka. Karena ya mereka manusia-manusia juga. Dengan mengusung cerita seperti ini tentunya TV series ini mewakili rating restricted atau TVMA yang tentunya hanya diperuntukkan untuk penonton dewasa. Di series ini juga kita diperlihatkan dengan superhero yang digambarkan lebih manusiawi dibandingkan dengan cerita utopis yang banyak diusung oleh franchise superhero tradisional. Jadi tentu saja series ini sangat cocok buat kamu yang mencari perspektif baru dalam menonton tayangan dengan genre superhero. Memang nggak bakal ngebesonin deh untuk nontonin dan ngeliat aksi para jagoan superhero di serial TV. Bahkan misteri dan juga jalan ceritanya bikin kita selalu penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam series-series ini. So yang mana nih yang jadi favorit kamu di antara series-series tadi? Dan kalau mungkin kamu punya series lainnya atau rekomendasi series lainnya anti-mainstream yang kita belum sempat bahas di dalam video ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe. sub indo by broth3rmax